Ini target satu, target kedua, target ketiga, lalu target keempat. Semua posisi dibebaskan untuk semua target. Sudah dupakan kalau. Nah, untuk khusus target keempat, diwajibkan jomkok. Yang disebut jomkok adalah salah satu bagian lutut menyentuh lantai. Itu perlutut itu berarti? Tangan. Ah, begitu. Begitu? Ya. Mau telapak kan, betul ya aturannya. Salah satu telapak atau lutut menyentuh biru. Jadi mau telapaknya yang di sini, mau lututnya yang di sini, diperbolehkan. Apalagi gini ya, apalagi gini. Nah, begitu. Jadi telapak dan lutut, begitu. Sama. Bisa dipahami, Bapak. Sama. Begitu. Ada bagian melapak atau lutut yang tidak dikasih. Sama lututnya nempa, ada dikasih. Jangan digeser, Pak. Di situ. Ari, Ari. Jadi kalau kena itu, bis. Oke. Jadi sejauh ini pelanggaran sudah dijelaskan yang dua ya. Bahwa dari tidak kesempatan tidak ada yang menancap. Ini, ini, ini. Apa? Apapun penggangginya ini. Kalau kita lempar, tes! Langsung di sini. Yang di sini tidak ada nilai. Pelanggaran ketiga. Pelanggaran ketiga itu adalah melempar ke arah manekin. Pelanggarannya itu melempar ke arah manekin. Kan, pantulan. Jadi kalau kena pantulan, manekinnya kena, gak apa-apa. Tapi kalau lemparan pertamanya kena, mau sengaja mau enggak. Oh, niatnya dekadinya gitu. Kemana, koron hancur. Kami nanya. Kami nanya. Ya itu yang kami di situ. Di sini, niatnya bener gitu kan. Salah gitu. Itu sampai tarat-tarat. Itu pelanggaran yang ketiga. Pelanggaran keempat itu dengan sengaja melewati. Tocok! Tocok! Jadi ada satu yang gak dilempar. Jadi kayak balap numpar. Kayak balap ngalung.